Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Sahabat channel internet semuanya Apa kabar teman-teman semua Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kesuksesan Selalu ya, amin Jadi yang akan saya bahas disini Mengenai cara trading bitcoin Untuk pemula dengan modal kecil Agar selalu profit ya Jadi sebelum saya melanjutkan ke videonya Teman-teman harus mengklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan mengaktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa mendapatkan Informasi-informasi lebih lanjut Dari channel internet ini Sebelum saya lanjut ke pembahasannya Saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman Seperti yang sudah kita ketahui Bahwasannya harga bitcoin itu Terus melambung tinggi Sangat menjanjikan banget lah pokoknya Untuk dijadikan investasi jangka panjang Kenapa saya menganjurkan teman-teman Untuk berinvestasi cryptocurrency Karena harga crypto itu Selalu berbulak-balik ya Habis naik turun Habis naik turun Dan sangat mudah banget untuk Diprediksi gitu teman-teman Bahkan beberapa tahun yang lalu Ya ini di tahun 2017 2018 ya harga bitcoin itu pernah menembus di harga 260-270 jutaan Padahal di tahun 2013-14 itu Harga bitcoin itu sekisaran masih 2 juta sampai 5 jutaan lah Nah disitu dulu saya sering banget mencari mining website gratis ya Untuk mengumpulkan bitcoin gratis Terus kemudian saya tarik ke indodax Nah hasil mining tersebut saya jadikan untuk trading di indodax ini teman-teman Nah kalau seumpama dulu saya tahan aja ya sampai saat ini Ya mungkin lumayan hasilnya teman-teman Nah jadi semoga dari cerita saya tadi teman-teman bisa termotivasi untuk belajar mengenai cryptocurrency Seperti yang sobat ketahui bahwa ada beberapa cara untuk mendapatkan bitcoin Baik itu membeli ataupun secara gratis ya Kalau kita pengen gratisan kita bisa mengikuti website-website yang disitu mengadakan event mining Ataupun investasi secara gratis Jadi kita mendaftar terus ikut eventnya yang diadakan oleh website tersebut Dan kita nanti disitu akan mendapatkan bitcoin gratis Dan setelah itu kita bisa tarik di indodax Namun terkadang di website-website yang memberikan gratisan seperti itu Banyak banget yang scam teman-teman ya Jadi harus hati-hati dan harus teliti memilih website yang benar-benar membayar teman-teman Itu untuk cara yang gratisan Terus disini ada yang kedua ya Yaitu cara mendapatkan bitcoin dengan cara membeli Nah belinya gimana bang Ya kita bisa mendaftar kayak platform trading atau platform investasi cryptocurrency Seperti indodax, toko crypto ataupun yang sudah terkenal ya Binance ya sudah banyak banget cabangnya tuh Binance Jadi seperti itu Oke untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai cara trading Jadi cara trading bitcoin ya Kita diharuskan membeli di waktu harga murah Dan menjualnya di waktu harganya mahal ya Dengan harapan kita bisa mendapatkan keuntungan dari selisih jual beli tersebut Itu cara trading di indodax Ataupun cryptocurrency Jadi berbeda dengan trading forex ataupun trading yang di option ya Jadi disini kita hanya bisa trading itu satu arah Maksudnya satu arah itu Kita bisa menghasilkan uang dari trading itu hanya dari penjualan Kalau di option kan kita bisa open posisi buy Dan kita juga bisa open posisi sell ya Jadi kalau di indodax ataupun crypto itu hanya satu arah Kita bisa mendapatkan keuntungan itu pas waktu menjual Nah disini saya contohkan di bitcoin Bitcoin sekarang lagi naik teman-teman ya Sampai di 700 berapa tadi? 81 Gila sudah kembali up lagi ini harganya Tuh bisa dilihat ya Kesalahan yang sering banget saya tahu ya dari teman-teman itu Pas waktu harga turun itu teman-teman males untuk membelinya Bahkan membiarkan saja Disuruh beli susah ya pas waktu harga turun Tapi kebanyakan orang kalau sudah harganya mulai up Nah itu pada bingung pengen membeli Padahal itu cara membeli yang salah ya seperti itu Jadi kalau pengen membeli coin crypto itu pas harganya turun ya Sebuah disini nih Nah sebuah harganya lagi turun nih kesini Itu beli disini teman-teman Entah itu akhirnya makin turun Pokoknya makin turun itu teman-teman beli pokoknya ya Intinya seperti itu dan waktunya harganya naik Nah itu kesempatan untuk menjualnya Jadi intinya disini Untuk cara trading bitcoin ataupun coin yang lainnya Pokoknya NFT ataupun bitcoin Itu sama teman-teman ya Kita membelinya itu pas waktu harganya murah Dan menjualnya pas waktu harganya mahal ataupun naik Nah keuntungannya dimana ya Keuntungannya kita mengandalkan dari selisih jual beli tadi Sebuah kita beli di harga 1000 Dan kita jualnya di harga 1500 Ataupun 2000 Seperti itu teman-teman Dan satu lagi ya yang paling penting dalam trading Teman-teman harus mempunyai target Apa itu targetnya Ya teman-teman membeli di harga 1000 Target teman-teman itu ingin menjual coin tersebut di harga berapa Nah teman-teman harus menentukan itu Dan satu lagi Jangan pernah terlalu serakah dalam trading ya Mengambil selisih antara pembelian dan penjualan itu Jangan terlalu jauh Dan akibatnya nanti ya itu tadi Nyangkut akhirnya ya Kalau memang serasa sudah Apa namanya Merasa profit dan sudah untung Meskipun itu sedikit Langsung jual Jadi seperti itu teman-teman Oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman Semoga bisa memotivasi Ataupun memberikan informasi terbaik kepada teman-teman Dan jangan lupa Untuk yang baru berkunjung di channel ANTED ini Sebelum meninggalkan video ini Alangkah baiknya Teman-teman mengklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan mengaktifkan tanda notifikasinya Agar nanti teman-teman bisa Mendapatkan informasi-informasi Seputar cryptocurrency Ataupun trading yang lainnya Oke mungkin cukup sekian dulu Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton